Zaman sekarang trennya kalau kita lagi mau pengen bikin keyboard itu gak ada yang gede-gede. Semua trennya mengarah ke keyboard yang lebih kecil dan keyboard yang lebih compact. Dan gue rasa beberapa brand besar sudah mulai mengertiakan catatan tersebut. Karena Asus sedang mengeluarkan keyboard 60% mereka. Dan apakah ini akan menjadi keyboard 60% terbaik dari Asus? Atau mungkin hanya ikut-ikutan aja supaya bisa ngikut sama tren keyboard kalian sekarang. Tonton terus videonya untuk tahu jawaban. Sekitar beberapa bulan yang lalu Asus sempat melakukan launching produk-produk baru mereka yang dinamakan dengan MetaBuff. Dan dia memberikan launching beberapa produk lininya seperti monitor, keyboard, dan headphone. Tapi gak lupa Asus memberikan launching untuk keyboard terbarunya. Dan keyboard ini sekarang udah di tangan gue yaitu adalah ROG Valkion. Sayangnya gue gak punya banyak waktu untuk bisa nge-review. Jadi bisa dibilang ini hanya sedikit impresi gue tentang ROG Valkion. Nah yang spesial dari keyboard Asus yang kali ini adalah dua faktor. Yaitu faktor ukuran yang paling penting. Dan faktor kedua adalah faktor kabel. Karena ROG Valkion ini mencoba untuk meminimalisir setup di meja kalian. Yang satu paling penting adalah ukurannya. Dengan ukurannya yang diperkecil dengan hanya ukuran 60% atau bisa dibilang sekitar 65%. ROG Valkion adalah keyboard yang bisa dibilang cukup mungil kalau kalian tidak memiliki space meja yang cukup besar. Dan faktor kedua yang diberikan di ROG Valkion juga dia bisa dilakukan atau dioperasikan dengan near kabel atau tanpa kabel. Nah ROG Valkion pada kali ini memberikan approach dengan menggunakan 2,4 GHz sebagai koneksi near kabelnya dan tidak menggunakan Bluetooth. Menurut gue ini jauh lebih menarik karena sebenarnya 2,4 GHz bisa memberikan jaminan sinyal yang mungkin lebih kuat daripada Bluetooth. Mungkin sayang sih pada kali ini ROG Valkion gak memberikan koneksi Bluetooth. Tapi menurut gue itu gak masalah karena artinya opsinya tuh semua ada. Kalau misalkan kalian mau menggunakan kabel atau gak menggunakan kabel. Hal pertama yang gue perhatikan dari ROG Valkion ini adalah beratnya yang cukup ringan. Karena ternyata setelah gue timbang beratnya itu hanya sekitar 500 gram saja. Bodinya yang kebanyakan plastik itu membuat bodinya menjadi ringan untuk diangkat. Dan untuk bisa memberikan kesan metallic, mereka tetap memberikan plate metal diatasnya sehingga bisa terkesan cukup keren. Nah keyboard ini sudah datang dengan semua kelengkapan yang kalian ingin cari. Lampu RGB, keycap PBT yang juga tembus supaya LED-nya bisa kelihatan. Dan cukup mudah kalau kalian pengen maintain setelah berapa lama berdebu di kamar kalian. Dan kalau kita ngomongin soal switch yang ada pada ROG Valkion, switch-nya menggunakan Cherry MX tentu saja. Jadi kalau dari website-nya kalian bisa lihat bahwa ROG Valkion terdiri dari 4 seri switch Cherry MX yaitu Red, Blue, Brown, dan Speed. Tapi gue nggak tahu nanti yang akan datang ke Indonesia itu variannya bakal apa aja. Jadi kita bisa berharap bahwa 4-4-nya akan datang ke Indonesia atau kita berharap nggak cuma Blue yang masuk ke sini. Karena kebetulan yang gue dapet pada ROG Valkion kali ini adalah switch-nya Red dan gue lagi ketagihan banget sama Linear Switch. Karena menurut gue Linear Switch itu selain oke buat gaming, gue suka banget menggunakan Linear Switch untuk float typing. Dan float typing ini akhir-akhir ini membuat kecepatan WPM gue cukup cepat. Gue try ini bisa mencapai rekor sekitar 115 sampai 120 dan gue bahkan sempat menggunakan ROG Valkion ini dan mencapai rekor sekitar 122 atau 124. Gue harap gue ada screenshot-nya ketika gue bikin video ini. Kalau nggak mungkin gue bohong dan nyamk. Nah hal yang cukup menarik jika kalian lihat keyboard-nya adalah ada suatu bar yang menyal di sebelah kiri pada keyboard-nya. Dan bar itu ternyata bukan lampu hiasan saja. Karena ternyata keyboard ini memiliki touch bar di sebelah kiri keyboard-nya. Yes, ROG Valkion memiliki fitur yang nggak kalian bisa temukan di keyboard 60% lainnya. Yaitu adalah sebuah touch sensor yang bisa kalian modifikasi sesuai keinginan kalian. Secara umum keyboard ini bisa digunakan untuk mengontrol volume. Tapi kalian bisa modifikasi untuk melakukan hal lainnya seperti scoring page up atau page down. Dan juga kalian bisa mengecilkan zoom in, zoom out. Dan kalian bisa melakukan kayak banyak kustomisasi kalau misalkan kalian melihat semuanya dengan kontrol software dari Armory Crate. Ngomongin soal software-nya, Armory Crate mengontrol semua yang bisa kalian lakukan dengan keyboard ini kalau kalian mau kustomisasi lebih lanjut. Seperti perubahan untuk setiap key, atau bisa menggunakan modifikasi touch bar yang ada di sebelah kiri, dan semua modifikasi lampu tentunya kalian bisa mainkan. Karena ROG memberikan lebih dari 10 macam lampu yang bisa kalian cycle, baik dari keyboard yang langsung atau bisa kalian lakukan dari keyboardnya sendiri. Nah, touch bar di sebelah kiri juga bisa berfungsi sebagai indikator baterai kalau misalkan kalian pengen lihat umur baterai ini masih sisa berapa sebelum kalian tiba-tiba mati kalau lagi intensif gaming. Karena keyboard ini dijamin bisa bertahan 450 jam tanpa RGB, dan bisa bertahan sekitar 50 jam kalau kalian menyalakan RGB-nya. Gue udah mendapatkan keyboard ini sekitar 1,5 hari, dan well, keyboardnya baterainya dari sekitar 60% masih tersisa sekitar 40-30%. Dan gue menyalakan lampunya cukup rendah sih antara level 1 dan level 2. Dan kalian juga bisa meng-setting kapan keyboard ini akan inaktif kalau sudah idle atau tidak dipencet selama berapa menit. Dan itu akan membantu kalian untuk menghemat baterai lebih jauh lagi. Buat kalian yang mungkin nggak biasa dengan keyboard kecil, mungkin kalian pasti bertanya, Kalau keyboardnya segitu kecil, mau pencet tombol yang lainnya di mana? Tenang saja, karena keyboard 60% biasa itu memiliki banyak function layer. Dan keyboard RGB-Valco ini tentu saja juga sudah dilengkapi dengan semua layer function tersebut. Kalian mau lihat untuk semua F-Row kalian, itu semuanya sudah ada di button row dari 1 sampai 0. Dan kalau misalkan kalian mau control media, R-Row juga sudah memberikan control media dari Q sampai E, Q sampai Y yang berupa tombol next, previous, play, pause, stop, dan juga unmute, dan volume up, dan volume down. Dan baris yang paling menarik di paling bawah ini adalah baris profile. Karena kalian bisa menyimpan sampai 5 profile, dan profile tersebut bisa langsung kalian aktifasi, dan bisa kalian modifikasi di Armouricrate kalau misalkan kalian mau setting yang lebih jelas. Jadi kalau misalkan kalian punya profile untuk gedein volume, dan mungkin lampu yang RGB, tapi kalian punya profile yang berbeda untuk programmer, dan kalian mau taskbarnya ganti jadi zoom in atau zoom out, kalian bisa atur semuanya di profile, dan kalian bisa langsung aktifasi dengan keyboardnya langsung. ROG Falcon masih memiliki beberapa fitur, nyuman menurut gue beberapa fitur ini sedikit aneh implementasinya ketika diberikan pada keyboard yang satu ini. Contohnya seperti keyboard cover yang datang dengan RG Falcon ketika kalian membeli keyboard ini. Karena keyboard cover ini bisa kalian gunakan untuk menatakan keyboard bottom kalian, dan bottomnya sendiri memiliki karet dengan motif ROG yang super keren. Tapi gue kurang paham gunanya apa, karena kalau misalkan keyboard cover bilangnya di website-nya untuk kalian gotong ke line party, kayaknya itu nggak magnetik dan itu kayak gampang copot. Tapi ya kalau misalkan kita ngomong soal gesekan, semua top covernya udah punya karet, dan bahkan kalau kalian nggak menggunakan top covernya sendiri, keyboardnya sendiri udah memiliki karet yang sebenarnya cukup keset, kalau misalkan kalian kayak takut keyboardnya bakal goyang-goyang. Nah keyboardnya sendiri juga memiliki flip fit, atau bisa dibilang stand fit, kalau misalkan kalian pengen ganti angle dari keyboard yang satu ini. Tapi seperti yang kalian bisa lihat di Birol, angle-nya nggak terlalu banyak berubah, dan sedangkan keyboardnya sendiri sudah sedikit lebih angle, jadi rasanya nggak berubah terlalu banyak. Nah ngomongin soal angle, ada suatu hal yang gue kurang suka dari keyboard ini, yaitu keycap-nya. Karena pilihan keycap yang diberikan pada ASUS ROG Falcon 1 ini agak sedikit aneh, keyboardnya nggak memiliki keycap yang cukup standar, dan dia memiliki tinggi yang cukup pendek. Jadi yang terjadi adalah, walaupun gue menggunakan red switch, rasanya itu seperti feedbacknya sedikit lebih bouncy daripada biasanya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan keycap yang cukup dalam, seperti OEM profile, atau cherry profile, keyboard ini akan terasa sedikit lebih membul, karena keycap-nya yang pendek, sehingga short row-nya ketika kalian klik ke bawah, itu akan berasa lebih mudah untuk mantul ke atas. Sebenernya masih banyak hal yang pengen gue eksplorasi dengan ROG Falcon 1 ini, namun karena ketersediaan keyboard ini belum ada di Indonesia, dan gue juga nggak punya banyak waktu untuk membahas, gue rasa ini impresi yang bisa cukup singkat untuk kalian enjoy, kalau misalkan kalian tertarik dengan keyboard ROG 60% yang satu ini. Sebenernya gue masih belum tahu kira-kira harganya berapa, tapi gue sempat cari di internet, ada yang sempat jual di website namanya JD.com, bahwa keyboard ini sudah beredar dengan sekitar harga 2000 yuan, dan kurang lebih kalau gue konversi, itu harganya sekitar 2 jutaan. Nah, kira-kira menurut kalian harganya bakal sampai di Indonesia dengan harga berapa ya, dan kira-kira menurut kalian kapan keyboard ini akan masuk ke Indonesia, karena gue sendiri masih belum tahu kapan keyboard ini akan dijual dengan harga berapa. Jadi kira-kira tulis komentar kalian di bawah tentang info yang kalian tahu tentang ROG Falcon, atau apakah kalian tertarik dengan keyboard ini, atau mungkin kalian punya keyboard lain yang kepengen kita bahas untuk di video selanjutnya. Segitu kiranya impresi singkat gue untuk ROG Falcon. Nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!